Intro Kita awali berita pertama dari Majene Pemirsa cuaca ekstrim yang melanda perairan Majene Sulawesi Barat menyebabkan sebuah kapal kargo berkapasitas 1200 gros ton kandas di perairan Tanjung Rangas saat sedang berlayar dari Donggala Sulawesi Tengah menuju pangkep Sulawesi Selatan Akibat cuaca buruk yang melanda perairan Majene Sulawesi Barat membuat para nelayan tidak melaut ombak setinggi 3 meter lebih menghempas di bir pantai Bahkan sebuah kapal kargo bernama KM Rik 02 yang sedang berlayar di perairan Majene dari Donggala Sulawesi Tengah menuju pangkep Sulawesi Selatan kandas di karang perairan Tanjung Rangas akibat dihantam ombak yang disertai angin kencang Kapal yang dinahkodai Tri Kriyana Putra dengan 13 anak buah kapal atau ABK ini hingga kini masih kandas di atas pasir dan batu karang menjadi tontonan warga sekitar pantai Rangas menurut warga dan para nelayan setempat cuaca buruk angin kencang yang menimbulkan ombak besar lebih dari 3 meter sudah berlangsung sejak beberapa pekan lalu akibatnya para nelayan berhenti melaut dari Majene Ali Muhtar, Ainius melaporkan